Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memperbaiki TV LCD Samsung tipe LA32A450C1 dengan gejala tidak bisa start walau sudah ditekan tombol powernya dan lampu indikator menyalakan langsung saja kita bongkar televisinya pertama-tama kita pastikan dulu kondisi tombol powernya apakah masih dalam keadaan normal hai 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 setelah tutup belakang TV sudah dibuka kita lanjutkan melepas kit tombol power dari casingnya setelah kit power tombol power TV terlepas selanjutnya kit lampu indikator dan sensor remote kita lepas juga untuk mempermudah dalam memeriksa kondisi tombol powernya kemudian selanjutnya kita masukkan cek kabel listriknya untuk menguji dari tombol powernya lamu indikator sudah nampak menyala kemudian pin tombol power kita bebas atau kita korsletkan seperti nampak pada video dan ternyata tidak ada perubahan apa-apa dan ini berarti bahwa tombol power tidak ada masalah dan kalaupun kita uji tombol atau switch powernya menggunakan multimeter pada skala kali 1 Ohm seperti pada video switch normal ditandai dengan jarum multimeter bergerak saat switch power ditekan selanjutnya kita uji tegangan pada power supply unitnya yaitu kita uji tegangan standby sebesar 5 volt dan ternyata tegangan standby 5 volt juga normal langkah berikutnya kita lepas power supply unitnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut disini kita amati ada elko yang secara fisik nampak melembung atau seperti mau pecah untuk memastikan kondisinya elko kita lepas dulu dari PCB nya untuk melakukan pengukuran setelah terlepas nampak elko tertulis berukuran 1000 mikro farad 25 volt langsung saja kita tes elko menggunakan ESR digital dan hasil pengukuran yaitu 467 setengah mikro farad dan berarti elko tidak normal yang seharusnya berukuran 1000 mikro farad langsung saja kita ganti dengan elko yang berukuran sama yaitu 1000 mikro farad 25 volt setelah disolder kemudian kita rapikan dengan memotong kaki-kaki elko yang terlalu panjang setelah elko pengganti terpasang kita lanjutkan penyeloder ulang kit power supply unit karena terlihat patrian banyak yang sudah longgar dan terlepas penyeloderan penyeloderan kita lakukan dengan teliti dan hati-hati karena karena berisiko hasil penyeloderan menempel ke penyeloderan atau patrian terdekatnya yang seharusnya tidak menempel setelah penyeloderan selesai kita langsung kita uji power supply unitnya dengan memasang dan merakit kembali ke tempat semula di tidak lupa kita masukkan kembali semua soket yang ke power supply unitnya kita periksa kembali semua soket sudah terpasang dengan benar setelah semua selesai terpasang selanjutnya kita uji pesawat televisi LCD dengan menghubungkan pesawat televisi LCD ke sumber tegangan listrik dan nampak lampu indikatornya sudah menyala yang menandakan sumber tegangan listrik sudah masuk ke pesawat televisinya selanjutnya kita tekan switch powernya dan nampak lampu indikator berkedip menandakan TV sudah bisa start atau hidup coba kita lihat ke layar TV LCD nya dan nampak layar monitor dari TV LCD sudah menyala setelah semua kita rapikan TV LCD kita coba kembali setelah semua kita rapikan TV LCD kita tekan tombol powernya dan nampak lampu indikator berkedip menandakan start dan TV LCD sudah normal kembali demikian semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati